Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel YouTube Bakbul TV pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk memblokir iklan yang tampil di website kita iklan Google Adsense maksudnya jadi pemain Google Adsense si publisher khususnya untuk pemain website entah nanti blocking ini tersinkronasi dengan YouTube atau tidak saya kurang tahu karena saya hanya eh apa ya memberikan tutorial khusus untuk iklan yang tampil di website saya akan memblokirnya karena ada beberapa cara ya begitu setelah masuk ke akun akun Google Adsense di bagian kiri sini ada blocking control disini kita pilih saja kita tunggu nah disini ada iklan yang impresinya paling banyak jadi ini dipisah berdasarkan impresi dan pilihan disini ada pilihan yang priority prioritize for review misalnya kita klik ya kita lihat aja dulu ini wajib di review seperti ini nah bagaimana cara memblokirnya kenapa kok di blokir karena ini ya website itu kan kadang ada yang satu tema misalnya tentang otomotif misalnya ini hanya misalnya misalnya tentang otomotif tapi kok iklannya tentang itu fashion dan sebagainya begitu ya itu bisa untuk di blokir caranya bagaimana kita pilih gini ya ada beberapa cara caranya banyak untuk yang pertama caranya kita mencari manual kalau yang tampil di sini oh kok ini enggak sesuai misalnya ini saya akan blokir ini kita klik saja ini block this ad nah ini kita memblokir hanya satu format iklan yang ini terus untuk blokir yang banyak itu ada beberapa cara juga untuk yang pertama kita pilih find relate ads di setiap kota ini akan ada tiga tombol yang lainnya ini untuk blok satu persatu maksudnya satu iklan ini yang tampil ini kita blok begitu kemudian ada cara kedua yang find relate ads kita klik ini no relate ads font ya tidak ditemukan iklan yang sesuai yang sesuai yang sesuai yang sesuai cuman disini kan banyak jadi ini enggak keluar mungkin kurang bekerja maksimal ini fiturnya yang ini lalu untuk memblokir banyak iklan kan gini iklan setiap iklan misalnya ini kan pasangnya kan enggak mungkin cuman satu kadang ada yang ratusan karena formatnya berbeda-beda gitu kita klik saja contohnya ini misalnya ditampil di apa itu website-nya kita menemukan kata kunci misalnya eh ini forex kita ketika di pencarian ini enggak forex nanti iklan yang berkaitan dengan forex ya ada keywordnya forex itu akan tampil di jenis semua ini kan hanya berapa ini ada lima kita pilih yang showrow ini pilih 10 biar lebih cepat ini kan udah banyak yang tampil nah kita akan memblok semua iklan yang menggunakan kata forex atau yang intinya keywordnya itu kita klik bagian ini select list ad pada centang yang ini dan dan muncul seperti ini it ini kan satu select terjadi hanya satu yang terpilih kemudian kita pilih yang select all karena kita akan menghapus semua yang berkaitan dengan kata forex kita block Hai nah ini sudah terblokir mana masih ada iklannya ini 1-27 dari 149 jadi kita klik lagi ke kanan kita ulangi lagi select all block nah terus lakukan begitu karena setiap iklan itu pasangnya hampir banyak ada yang ratusan kadang ada yang hampir seribu seribu format iklan select all lock itu seterusnya ini kan sudah sudah selesai selesai kita kembali lagi ke head review center saya akan memberikan contoh yang find relate setelnya at study ini no ad so sel saya apa ya eh gini ada nggak buat seperti ini ada sentunya cuman kan isinya belum tentu itu eh 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 ini yang ada jalan kita main relate ad tidak ada ini nah ini ada ya ada yang apa sesuai ini semua kita mudah sebenarnya mudah pakai cara ini karena kita tidak perlu menggeser menggeser semuanya akan di sini di sini di relate ad dan kita klik block all nah udah semua udah terblok disana hanya dengan satu klik aja kalau tadi kan beberapa klik ya harus mencintang dan select all baru block itu itu masih kita menggeser bagian bawah itu oke seperti itu saja eh tutorialnya semoga bermanfaat mohon maaf jika ada salah kata terima kasih silahkan jantumkan komentar jika ada yang ingin ditanyakan kalau bisa saya bantu nanti untuk menjawabnya itu terima kasih jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax